Sebelumnya, asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung mengungkapkan bahwa ada tiga tersangka lain yang sudah ditetapkan dalam kasus Joki CPNS Kejati Lampung tahun 2023. Sehingga total tersangka yang sudah ditetapkan berjumlah empat orang, diantaranya ialah RDS seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung. Hal ini diungkapnya saat melakukan ekspos akhir tahun di kantor Kejati Lampung. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!